Intro Di bulan suci Ramadhan, salah satu sekolah swasta di kota Semarang mengadakan kegiatan pesantra Ramadhan secara online. Kegiatan pesantra Ramadhan ini diharapkan bisa menjadikan para siswa mampu menjadi generasi yang tangguh, unggul, berprestasi, serta generasi yang mencintai Al-Quran. Salah satu sekolah swasta yang menggelar kegiatan pesantra Ramadhan adalah SD H. Isriyati B. Rahman I. Semarang. Kegiatan tersebut rencananya akan menjadi kegiatan rutin selama bulan suci Ramadhan yang diselenggarakan selama dua minggu ke depan dari hari ketiga Ramadhan hingga 17 Ramadhan mendatang dengan konsep virtual atau online karena masih dalam masa pandemi. Dalam pembukaan pesantra Ramadhan diikuti semua guru dan karyawan, sekolah, serta semua murid secara virtual. Dalam pelaksanaannya, pesantra Ramadhan ini seperti pembelajaran biasanya. Hanya saja, dalam kegiatan ini, materi atau pembelajaran yang diberikan para guru kepada siswa berkaitan dengan keagamaan seperti fikih, hadis, ahlak, sejarah para nabi hingga mengaji untuk meningkatkan iman dan taqwa para siswa. Kepala SD H. Isriyati B. Rahman I. Semarang menjelaskan, kegiatan pesantren Ramadhan ini bertujuan untuk membekali anak-anak bisa menjadi generasi yang tangguh, unggul, berprestasi, hingga membekali anak-anak untuk mencintai Al-Quran. Sehingga harapannya anak-anak mampu menghadapi tantangan di masa mendatang. SD H. Isriyati B. Rahman I mengadakan pesantren Ramadhan dengan tujuan membekali anak-anak di masa depannya agar menjadi generasi yang tangguh, generasi yang unggul, generasi yang punya prestasi. Caranya dengan melaksanakan kegiatan pesantren dengan indikator ada beberapa hal yang harus dicapai anak. Yang pertama, anak-anak setelah pesantren Ramadhan diharapkan memiliki keterampilan berpikir secara kritis. Anak-anak juga diharapkan setelah pesantren Ramadhan menjadi anak-anak yang kreatif. Setelah pesantren Ramadhan, anak-anak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, standar komunikasinya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian anak-anak dibekali mencintai Al-Quran. Sehingga anak-anak mampu menghadapi tantangan di masa mendatang yaitu memiliki keterampilan atau potensi dasar 4C tadi. Selain pelajaran mengaji, anak-anak berikutnya akan mendapatkan pelajaran tentang pesantren yaitu yang terdiri dari sejarah-sejarah Islam, tokoh-tokoh, nabi, ulama, disampaikan dalam bahasa Inggris dengan anak-anak. Sehingga anak-anak mengenali misalkan sifat-sifat Rasul, mengenali toladan-toladan menghadapi masalah, tantangan, dan seterusnya. Rencananya, pada Senin depan, pihak sekolah akan menyelenggarakan pesantren Ramadhan secara offline atau tatap muka yang hanya diikuti oleh kelas 5 saja, karena telah diizinkan dan menjadi sekolah percontohan PTM. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.